Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih engkau telah menindungi hidup kami hingga hari ini menyertai hidup kami hingga hari ini. Sebentar kami akan membaca firmanmu, kiranya apa yang akan membaca tidak hanya kami baca, merenungkan, tapi kami bisa lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih, selamat menikmati Tuhan. Selamat menikmati. Tema pada malam hari ini yaitu Lone Ranger sekalipun memiliki contoh. Dan bacaan hari ini terampil dari Amsal 27 yaitu 1 hingga 27. Demikian firman Tuhan. Janganlah menguji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain menguji engkau dan bukan menutuhmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam, dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap mencemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikian orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merofek jiwa. Janganlah kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu kau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah kau bedak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencelaku. Kalau orang bujek melihat malapetaka, bersembunyilah. Iya, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kenal celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandra, ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutub baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan kris yang tidak henti-hentinya menintik pada waktu hujan. Siapa menahannya, menahan angin, dan tangan kanannya, menggenggam minyak, besi menajamkan besi, dan orang menajamkan sesamanya. Siapa melihara pohon arah akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan menggior mati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Denia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Kuih untuk melapur perak dan perapian untuk melapur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan menyap teripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang, dan tunas muda, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba, domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pola cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayanan-pelayanan perempuan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara yang terkasih. Hari pikirkan tentang tetangga kita yang tinggal berdekatan dengan kita. Saudara mereka perlu mengenal Yesus. Sekarang pikirkan orang-orang yang bekerja sama dengan kita, yang duduk di samping kita. Mereka juga perlu mengenal akan Yesus. Sekarang pikirkanlah tentang semua orang yang berada di sekitar kafetaria dan tempat di mana kita makan siang. Ingat bahwa mereka juga perlu mengenal Yesus. Setiap orang di lingkungan kita perlu mengenal Yesus. Saudara, seberapa mengagumkan dan menakutkan hal tersebut. Tuhan menghendaki setiap orang di lingkungan kita mendengar kabar baik tentang keselamatan. Dan ia ingin memakai kita untuk menolong, memberitakan, menceritakan kabar baik itu. Saudara, namun ia tidak mau kita bertindak sendirian. Jika kita mencoba bertindak seperti Lone Ranger, jaga keamanan tunggal, kita akan merasa sendirian. Bahkan kita mungkin akan gagal. Ingatlah Lone Ranger, sekalipun memiliki tonto, seorang sahabat atau rekan. Saudara, Tuhan telah menempatkan orang-orang Kristen lain di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang dapat menantang dan juga mendorong kita. Sebagaimana Amsal dalam pasalnya yang ke-27, ayat yang ke-17 berpunyi demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan apakah orang-orang Kristen yang dapat kita kenal di lingkungan kita? Buatlah daftar nama mereka hari ini. Bagaimana kita dapat bekerja sama untuk membuat Yesus dikenal di lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Tuhan kami kembali diingatkan bahwa setiap orang di lingkungan sekitar kami perlu untuk mendengarkan Tuhan. Namun Tuhan tidak jarang di dalam tugas untuk memberitakan Injil itu, kami merasa seorang diri. Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan memberikan kami rekan-rekan di sekitar untuk menjadi seorang rekan bagi kami untuk membuat kami tidak merasa sendirian di dalam tugas pemberitaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tolong kami, biarlah kehadiran kami di tengah-tengah manapun Tuhan tempatkan boleh dapat sungguh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan beristirahat. kami juga masih akan menunjukkan dengan aktivitas, kiranya Tuhan yang boleh menolong, memberkati, dan segala apa yang kami lakukan. Terima kasih, terpujulah nama-Mu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita ingat kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang di lingkungan kita perlu mendengar akan Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.